Intro Pelatih Rans Cilegon FC Rahmat Darmawan meminta anak asunya untuk menikmati laga melawan Persis Solo pada pertandingan pertama Grup X Babak 8 Besar Liga 2 di Stadion Pakansari, Bogor, Ngerabu, tanggal 15 bulan 12 tahun 2021 Saya berharap semua pemain bisa menikmati pertandingan besok tentu dengan penuh kedisiplinan dan betul-betul butuh fokus yang tinggi Ujar Rahmat Darmawan pada sesi konferensi pervirtual sebelum pertandingan Selasa, tanggal 14 bulan 12 tahun 2021 Menurut Rahmat Darmawan, Persis Solo adalah tim yang diunyi oleh pemain yang kebanyakan berasal dari Liga 1 dan dibutuhkan kerja keras ekstra untuk memenangkan pertandingan tersebut Mantan pelatih Madura United itu mengakui Rans Cilegon FC sudah siap untuk menghadapi Persis Solo dan secara taktik dirinya sudah memberikan persiapan kepada pemain dan diharapkan anak asunya bisa bermain dengan tenang Menghadapi tim yang notabene memang semuanya pemain dari Liga 1 memang harus kerja keras, ekstra keras Pada umumnya kita sudah siap, secara taktik kita sudah berikan kepada pemain apa yang perlu mereka lakukan Jelas Rahmat Semoga saja mereka bisa bermain relax Yang tadi saya katakan mereka harus gembira menghadapi pertandingan besok sehingga bisa keluar apa yang menjadi kekuatan dari pemain saya, sambungnya Selain itu, Rahmat mengatakan Persis Solo adalah pemain yang memiliki kualitas dari lini belakang sampai lini depan dan memiliki waktu persiapan yang cukup lama Meski begitu Rans Cilegon FC juga sudah mempersiapkan diri Menurutnya, Rans Cilegon FC membutuhkan kesabaran dan kekompakan menghadapi Persis Solo dan dia meminta anak asunya tidak lengah pada pertandingan besok Secara individu, mereka pemain berkualitas, semua Mulai dari bawah sampai depan, mereka memang pemain-pemain pilihan Kemudian sebagai sebuah tim tentu persiapan mereka juga begitu lama dan baik Tidak kalah juga Rans mempersiapkan diri dengan baik, tegas Rahmat Rans Cilegon FC akan tergabung di grup X babak 8 besar Liga 2 Pada pertandingan pertama, Rans Cilegon FC akan menghadapi Persis Solo pada tanggal 15 Desember Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!